Oke di video kali ini saya mau tes 2 kernel yang sama cuma beda versinya. Di video kali ini saya mau share perbandingan dari kernel S dan kernel HMP. Apakah kernel S dan kernel HMP itu beda performanya atau sama dengan kernel yang lainnya. Dan saya juga sekalian mau buktikan kalau kernel sangat berpengaruh penting ke performa android kalian. Di sini saya tidak pakai modul apapun dan tweak apapun, real hanya rom dan kernel. Dan saya juga hanya mengandalkan masing-masing dari kernel itu sendiri. Di sini saya sudah siapkan 2 kernel yang sama dan versi yang sama dari kernel Redmi Note 7. Perbedaannya 2 kernel ini hanya HMP dan EAS. Katanya si 2 versi kernel ini berbeda dari segi performa maksimalnya. Jadi buat kalian yang punya versi kernel HMP dan EAS bisa menentukan mana yang bagus buat main game. Kalau misalkan saya punya hp nya dan bisa tes, mungkin bisa saya rekomendasikan ke kalian. Saya tes pertama pakai kernel HMP. Di ROM RR Android 5 versi 7.0.2 build Agustus yang official. Kalau misalkan kalian mau download ROM atau GAP nya dan kernel kalian bisa download di google langsung. Soalnya buat ROM yang saya pakai ini sudah banyak banget yang share. Dan aplikasi yang saya pakai thermal throttling untuk mengukur performa maksimal dan performa minimumnya. Kernel yang saya pakai. Dari info yang saya cari, perbedaan antara HMP dan EAS itu dari kestabilan. Kalau kernel EAS di khususkan untuk user yang lebih mengutamakan baterai. Sedangkan untuk yang versi HMP lebih mengutamakan performa atau buat game. Makanya kernel HMP lebih panas dibanding kernel EAS. Bisa kalian lihat kan bro performa nya. Kalau tanpa tweak dan tanpa modul. Performa Redmi Note 7 juga drop sampai warna kuning semua. Itu alasannya saya sering share tweak dan modul magisk buat menstabilkan android. Siapa yang bilang Redmi Note 7 itu hp sultan. Nyatanya kecepatan stabil nya cuma di kisaran angka 100 gips saja. Tidak jauh beda sama Redmi Note 5 Pro. Malahan kalau menurut saya lebih unggul Redmi Note 5 Pro. Kalau misalkan kalian kombinasi modul magisk dan tweak dengan cara yang pas. Tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Mungkin performa hp kalian akan naik dan stabil. Kadang fps drop atau skor gips turun bisa terjadi. Karena modul yang kalian pakai bentrok sama build prop. Makanya kalau kalian mau install modul atau tweak. Pastikan di build prop atau di folder ini kosong tanpa tweak apapun. Selain modul yang kalian install. Malahan lebih bagus kalau misalkan kalian tidak ganti modul magisk. Soalnya modul yang sudah kalian hapus belum tentu 100% hilang dan bersih. Coba aja kalian test install modul. Dan kalian hapus pasti ada folder atau script yang tersisa. Untuk selanjutnya. Gue pakai kernel ancient es versi 2.5 di rom yang sama android 9.0. Dan gue juga tidak pakai modul atau tweak apapun. Buat test. Jadi ini real dari performa kernel itu sendiri. Sengaja gue hapus magisk dan semua modul. Soalnya pengen tahu berapa performa masing-masing dari kernel yang gue install ini. Untuk rekomendasi kernel yang terbaik. Buat hp kalian bisa kalian cari di google. Usahakan kernel yang mau kalian pakai. Banyak fitur governor nya. Dan buat kalian yang chipset nya snapdragon. Bisa cari kernel yang sudah include adreno boots. Dan adreno idler. Jadi biar main game lebih maksimal dan tidak terlalu panas. Aplikasi yang gue pakai masih sama. Mungkin di next video gue mau test performa pakai antutu. Dan buat kalian yang core control nya aktif pasti mengalami hal seperti ini. Performa tiba-tiba drop padahal hp nya tidak panas. Biasanya penyakit seperti ini di alami dengan hp merk xiaomi. Dengan tipe versi Note. Tapi nanti di akhir video bakalan ketahuan mana. Dari kernel ini yang memang enak buat main game. Dan mana yang enak buat daily. Masing-masing dari kernel ini. Dites di room yang sama dan di hp yang sama. Tidak ditambahin apa-apa buat memanipulasi score gips nya. Gue pikir-pikir. Ternyata kinerja dari Redmi Note 7 tidak sebaik. Yang gue bayangin waktu sebelum beli. Awalnya gue mikir angka lebih tinggi. Pasti lebih bagus lagi performa nya. Ternyata pas udah gue tes. Ternyata performa nya tidak berbeda jauh dengan Redmi Note 3 Kenzo. Malah bisa di kalahin sama Redmi Note 5 Pro. Untuk kernel HMP maksimal nya 138. Stabil nya di 106. Dan drop nya di 87. Dan untuk kernel ES maksimal nya 151. Untuk stabil nya di 121. Dan ngedrop nya di 101. Jadi diantara 2 kernel HMP dan ES itu. Yang udah gue tes. Ternyata maksimal atau performa nya lebih baik. Yang ES dibanding HMP. Padahal yang HMP itu buat game. Sedangkan yang ES itu buat. Irit baterai atau buat daily. Tapi maksimal nya yang terbaik. Tetap dipegang sama ES dibanding yang HMP. Oke jadi kalian bisa menentukan kernel yang terbaik buat main game. Dan kernel yang terbaik buat daily. Kalau misalkan kalian mau buat main game. Kalian pilih yang ES. Kalau misalkan buat daily. Kalian pilih yang HMP. Tapi misalkan kalau kalian gak suka HP kalian panas. Kalian ambil yang ES. Jadi pada dasarnya. Yang namanya kernel itu. Emang pusatnya dari performa HP kalian. Jadi misalkan kalau. HP kalian sering ngedrop. Atau frame. Kalau misalkan pas main game. Itu berarti kalian. Kernel nya gak cocok. Jadi bisa diganti pakai versi yang lain. Soalnya kalau misalkan kalian install kernel. Pasti di dalam kernel itu. Fiturnya beda-beda. Dari mulai governor. Dari mulai IO nya. Dari mulai TCP nya juga. Makanya kan kadang suka ada yang rilis. Ini kernel buat game. Ini kernel buat daily. Atau ini kernel buat irit baterai. Oke semoga kalian bisa paham. Apa yang gue jelasin. Dari awal sampai akhir. Jadi kalian bisa memilih. Mana kernel yang terbaik buat HP kalian. Oke sampai disini dulu videonya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Bisa menambah ilmu. Bisa menambah wawasan. Dan bisa menambah apa aja. Dan so. Sampai ketemu di video selanjutnya.